selamat malam teman-teman ketemu lagi dengan channel agen burung tulang agung yang setiap hari membahas tentang perawatan burung dan hiburan oke dalam video kali ini teman-teman di depan ini adalah murai batu mulai lepas trotol ekornya masih trotol kayak gitu ya ini kondisinya teman-teman lihat matanya seperti mata pecah dalam video kali ini kebetulan ada beberapa teman kecamannya om sis jemur murai batu itu berapa lama tetapi sebelum saya jawab teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya dan yang pengen tak update setok di deskripsi juga ada oke langsung saja jadi gini ceritanya teman-teman ini mungkin agak sedikit berisik cerita tapi bisa diambil hikmahnya jadi saya itu kelupaan jadi burung ini sehat dan faktor sekali kayak gitu teman-teman kepalanya ceper dan ini agak balak kayak gitu intinya nah kemarin itu dijemur sama Kang Bambang di belakang rumah itu mulai dari pagi nah sebetulnya saya kemarin udah tahu dan melewatinya ketika saya nyari sarang burung dan sarang ayam kayak gitu ya cari unjalan nah setelah saya lewatinya saya sudah tahu kalau burungnya udah sekitar jam 10 udah kelihatan kepanasan kayak gitu karena kemarin juga agak sibuk burung ini kelupaan jadi sampai siang mulai pagi sampai siang sekitar jam 12 atau jam 1 kayak gitu teman-teman murai batu ini kepanasan dimana burung tersebut karena masih muda ya tidak kuat kayak gitu setelah kepanasan saya juga lupa akhirnya ada orang yang mengingatkan terus yang naruh di panasan itu Kang Bambang di belakang rumah ya kayak gitu nah saya juga kelupaan dan Kang Bambang kelupaan dan akhirnya siang hari ini langsung di yukkan kayak gitu dimana besok paginya mengalami yang namanya matanya meledus teman-teman kasihan sekali jadi ini matanya seperti bengkak besar bagian atas kayak gitu nah dari sini untuk teman-teman bisa diambil kesimpulan ya kayak gitu jadi kalau ngerawat murai batu itu ditaruh yang tempat yang kiranya kita tidak lupa kayak gitu lainnya di depan ini di belakang sendiri karena bagus disendirikan kayak gitu jadinya ya seperti ini terus dari sini ada teman-teman yang tanya masih trotol mulai ganti bulu itu di jemur boleh apa enggak kayak gitu sebetulnya ini di jemur lama juga enggak boleh teman-teman kemarin karena ekornya masih belum ganti kayak gitu tapi karena lupa ya sampai sini ini jadi kecerobohan perawat ya jadi teman-teman dari video kali ini bisa diambil kesimpulan itu tadi kalau jemur burung seberlunya seberlunya saja dimana ketika burung mulai ganti bulu atau mulai mutasi seperti ini jangan jemur kelamaan atau paling enggak enggak usah dijemur kayak gitu kemarin saya juga lupa kenapa saya ya pokoknya lupa lah karena sibuk kayak gitu teman-teman jadi kalau jemur murai batu jangan sampai kelamaan kalau saya sih misalkan kayak gini ya usia segini mungkin 5 menit udah ketika bareng kasih makan setelah itu dimasukkan lagi untuk segedar penghangat aja tapi kalau dari pagi sampai jam 12 siang ya ini efek sampingnya seperti ini kasihan sekali ya gitu terus penanganannya bagaimana ini tahunnya saya kemarin udah kayak seperti ini ini kalau saya yang pertama supaya burung makan terus bagaimana ini udah enggak mau nodal karena matanya itu bengkak besar seperti pecah kayak gitu meletus kalau orang jauh bilang ini penanganannya biasanya kalau kayak gini usahakan makan terus nah usahakan makan terus jadi patroan pertama setiap burung yang sakit usahakan dia mau makan terus karena apa kalau burung enggak makan sehari aja udah kurus 2 hari pasti udah tambah parah kayak gitu tapi kalau dia mau makan atau kita misalkan enggak mau makan kita bantu ngeloloh burung tersebut akan tetap gemuk kayak gitu jadi kalau dia bertahan misalkan 1 minggu itu biasanya berangsur pulih kayak gitu tapi kalau dia udah enggak mau makan kita enggak mau nyuapi dibiarkan aja burung tersebut ya itu tadi mungkin bertahan 2 hari 3 hari paling lama ya tentunya kematian yang didapat kayak gitu jadi ini saya berjuang ini perawatannya supaya dia mau makan bagaimana ini kalau dia masih bisa melek melihat dia makan sendiri itu lebih baik jadi kalau misalkan burung sakit kalaupun masih bisa mau makan sendiri ya biarkan kayak gitu tetapi kalau udah enggak mau makan ya harus di loloh ya lolohnya bagaimana teman-teman oke saya cek ya nanti ya teman-teman ya kayak gitu jadi seberapa banyak dia makan kayak gitu sebetulnya patoannya itu di perut teman-teman ya ketika kosong burung tersebut kelihatan lempet tapi kelihatan kalau kenyang burungnya akan ya itu tadi berisi kayak gitu jadi kalau kosong yang saya kasih makan untuk sorry sorry untuk kasih makan apa yang mudah dicerna bisa menggunakan keruto kita kasih air hangat sedikit atau kita adun ini furaru sedikit seperti kasih makan lolohan kalau saya sendiri menggunakan dalamnya perut jangkrik jadi jangkrik itu saya kasih makan fur terus dalamnya itu ya diambil dalamnya aja kayak gitu oke ini kita coba cek ya ini tadi baru san karena pagi sampai siang sibuk ini saya nggak ngerawat sama sekali ini tadi dikasih makan kambang-kambang ya barusan juga saya tangkap ini tadi saya loloh dua kali perut ya kayak gitu coba saya tangkap wah ini ini udah agak menyusut agak kurus ya teman-teman ini sebetulnya burung sehat karena matanya meledus ini dia merasa sakit teman-teman lihat ini meledus ya ini meledus kayak gitu terus obatnya apa biasanya kita menggunakan obat racikan kayak gitu kalau teman-teman nggak ada obat ya gunakanlah tetaklor ya untuk antibiotiknya nah ini perutnya ngelepet sorry nggak ada yang megangi kamera ya teman-teman bentar ini dia masih lapar ya cuman nggak bisa makan sendiri kita harus bantu loloh teman-teman lihat masih ngelepet sekali oke teman-teman saya coba kasih makan ya ini tadi sudah makan 20 jangkrik teman-teman jadi sebetulnya kita udah ada yang bantu sih saya biasanya yang rawat Kang Bambang sama Pak Awan karena banyak sekali garapannya maksudnya burungnya banyak jadi sampai kelupaan kayak gitu jadi kalau malam ya memang perjuangan sih saya harus ngeceki burung-burung mana yang sehat yang kurang sehat penanganannya bagaimana kalau nggak dikontrol ya mungkin dari dulu udah berhenti ya teman-teman usaha ini tapi karena saya hobi juga ya saya menikmatinya ketika ada kesempatan ya saya coba saya coba ngecek-ngeceki oke balik lagi ini mungkin teman-teman yang baru belajar murid batu mungkin merasa jijik ya nggak boleh jadi kalau misalkan terjadi seperti ini kita harus bisa mengatasinya kayak gitu jadi yang penting usaha oke saya coba cari jangkrik yang perutnya besar atau berisi jadi perutnya besar dan berisi kita ambil ini kayaknya besar tuh lari teman-teman ini nah untuk jangkrik ini teman-teman ini saya potong sorry ya yang nggak deka intinya ini saya potong segini yang digunakan untuk kasih makan burung yang mana dalamnya ini sih kita celetet nah ini celetet nah ini bagus sekali untuk burung-burung yang sudah nggak kuat makan atau lemes teman-teman burung kenate lo itu kasih makan ini ya cepat ya pencernaannya cepat sembuh nah ini kita ambil ininya saja tapi yang jelas yang penting yang pertama jangkriknya dikasih makan ya teman-teman itu intinya ini seperti biasa diloloh tapi nangkapnya harus hati-hati jangan sampai kepencet ya teman-teman kayak gitu sayangnya ini nggak ada yang bantu megangi oke disini ya ini udah pas kasian sekali ini pasti lapar ya dia yuk biasanya leher bawahnya ini saya gini kan supaya dia menelan ya dia lemas sekali karena saya bantu manto teman-teman nah ini ya dia langsung nelan ya nelan tapi mau dimuntahkan mungkin dia sakit sekali teman-teman nah ini udah nelan satu kali biasanya kita ginikan nanti kalau dia udah makan sekitar 5 ekor perut jangkrik nanti perutnya akan membesar nah kalau udah membesar udah biarkan kayak gitu nah kita kasih makan lagi sekitar 2 jam 3 jam lagi terus berurutan sampai dia tidur malam jadi kalau nanti udah tidur malam besok paginya kita gitukan terus nanti setelah satu minggu bertahan dia akan membaik dengan sendirinya teman-teman nah udah ya ini makan satu teruskan aja sampai perutnya besar oke teman-teman dalam video kali ini gitu aja nanti kelanjutannya akan saya update kuatap anda ini bertahan ya oke sekian dulu salam kicomania dari tulung agung selamat menikmati selamat menikmati